oke baru sampe orang ini kayaknya boskyu ayy mau kemana katanya mau pulang berbong ada lalu ya wih terkintanya nge-plog gua ini ya mau ninggalin gua ya iya lu gak bilang bilang sih jaslul jaslul gimana kabar istri alhamdulillah sehat katanya udah berapa bulan tuh bentar lagi lagi iya bentar lagi nih punya jagoan oh jagoannya berarti ntar jagoannya buat peturus gua aja ya kira-kira itu cewe apa cowok kan jagoan apa cowok lah bosku takut ya cewe doang kan namanya juga ada cewe jagoan ini lagi ngapain kesini nih cari temen sebenernya tadinya berhubung kalau gak menemu temen ya tadinya mau pulang ini motor yang lama gak dipake-pake ya iyalah lama gak dipake-pake ini iya gua sekali lah ada lu ada lu sih ya sekalian gua review motor nih parah lu ceritanya nge-plog gua lu kita udah lama ini nih udah lama gak beli-beli motor nih boskyu kapan kira-kira beli motor ya tadi uangnya nih gara-gara biasa covid ya covid ya iya bener iya jadi uangnya tuh gimana lagi pada macet semua bisnis-bisnis lagi pada ambruk oke oke iya jadi nih gua nge-review aja lah tanggung nih nge-review aja ya iya ada lu sih nih ceritanya nge-plog gimana sih aduh gua jelasin ya ini motor tahun 2010 motor ninja rr old ya ini gua udah main bodi ini jadi bodi 2015 tadinya warna hijau ini 2015 nih jadi kan gua upgrade semua gitu ya bodinya ya tadinya ini motor tahun 2010 old gua upgrade jadi neo jadi neo gua ini gua bahas dari bodi dulu ya iya bodi dulu gua ini nge-bah bodi ini nih kayak gini nih abis sekisaran 5 juta lebih on ke new itu ya iya bodi nih bodi belum bracket nih bracket ini belum nih ini bracket nih barunya juga tau sendiri gua mesin di daerah itu berapa bracket 900 ribu bracket nih buat nunduk nih gua itu bodi dong sama ting itu 5 juta lebih lah belum bracket bracket segitulah gua nih udah oh iya ngebahas dari rangka dulu ya ceritanya ini tadinya gua mau di coak ya mau di custom gitu ya berhubung gimana sih ini mah jarang dipakai ya motor ya ini juga baru keluar nih motor nih berapa bulan nih gak dipakai pas gue wah lama gue paling cuma dipanasin dipanasin juga sebulan sekali di rumah motor ada berapa lagi di rumah motor ada tujuh ada tujuan ya iya tujuh lah pokoknya gua lagi ada di rumah pakai satu satu gitu ntar nih panasin iya panasin ntar cuciin lagi loh oke siap ngebahas dari rangka nih rangka gua nih kayak gini nih habis rangka ini 1 juta ngecet tuang nih iya ngecet tuang rangka tuh samalah biasa nih dealer nih bengkel gua nih eh eh ke apa kali nih udah gimana lu aja gitu kan ngebahasan tadi udah dibahas ya bodi ya udah dibahas joke gua tuh kayak gitu tuh habis tadinya neo ya ini apaan OLD ya tadinya ya joke tadi kan gua ngebahasnya baru bodi doang joke tuh gua habis 300 joke robot pb tuh nih barang mewah ini tuh liatin dulu kek takutnya tuh pb semua nih cool ya kalau mesinnya iya gua pb ini habis 1 juta ya pb ini habis 1 juta mesin porting ini mah cuma porting yang gak terlalu itu ya gua sebutin aja porting itu gua habis 1 juta 5 juta porting gua pake karbon ninja air mikunik ninja air enak tarikannya gas pokoknya jos gua ngebahas dari yang mana ya radiator gua radiator pake Bpro Bpro yang biasa sih radiator nih liatin dulu kaset bentar itu eye tech gua ngebahas radiator radiator pake Bpro gue ini beli radiator ini 2 juta 2 juta baru selang ini tau nih yang pasaran berapa nih ga usah disebutin pasti bakal tau lah yang pencinta modifikasi mah ya ini ceritanya gua nih mau di carbon nih tadinya nih belum sempet tuh pada kotor sih keluar dari gudang mau di carbon ini tadinya ada sih uang mah ada buat motor ini doang ya buat motor ini doang baru kumpul 5 juta ini langsung aja bosku kita kan mau bikin challenge tuh yang komentar iya slow ntar gua review dulu nih siap 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 kenal pot gua eye tech gua kenal pot ini bukan Cobra ya eye tech nya eye tech biasa kalo Cobra motor lebih tinggi ya eye tech gua ini beli ini 1 juta 600 ini online eye tech gua underbond DK Teori gua beli underbond DK Teori ini lah paling juga 1 juta 500 kurang lah segitu gua main dari sasis tuh sasis gua pake DKT sasis ya pake DKT tuh sasis DKT ini 2 juta sasis DKT tuh yang tau barang aja pokoknya mah gua bakalan nyimak yang bener-bener aja dari komen-komen ini nih tabung oli samping banyak yang naikin banyak di toko online juga paling juga 150 ribu 140 ribu tabung oli samping oyan gua nisin gua berikut ya berikut nih sini gua main dari DKT nih segitiga atas DKT segitiga bawah DKT ini blue ek ek ini gua pake bottomnya ini bottom sonic ya pake AS26 bottom sonic sama ini total aja ya total aja nih gua abis gini top sonic abis 3 juta ini ini 3 juta lebih 3 juta 420 ribu gua sebutin bagian depan doang ini belum brembo brembo gue pake ori nih brembo gue nih 2 jutaan brembo tuh ya ini juga udah itu tuh pb ini juga bau udinnya juga nih AS26 nya nih tuh liatin gua stang pake ukuran 15 derajat stang liatin liatin gua main dari karbon stang 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 15 derajat gua main dari karbon ngarbon ini nih gua nih abis 200 ribu nih ngarbon ngarbon doang ya biru ya oh iya gua liat ini lampu pro g nya nih pro g murah paling juga pasaran 300 ribu pro g pro g pro g pro g nih gua main dari pelek ya total aja ya jangan disebutin ya siap 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 total aja gua tuh dari trombol belakang KJ udah custom ya gua yang depan pake trombol supra supra biasa dapet gebut lagi gitu tuh gua ini trombol ini abis 3 juta 200 sedikit depan tuh gua gear gear triple s ya gua itu pake ukuran 38 gear paling juga 500 ribu 600 ribu gear itu ini nih beli kolongan nih banyak yang nanya nih paling juga nih kolongan ini nih 250 ribu nih namanya ya apa kali ini mekanis gua yang gak tau sih gua ikut dianya biasa lagi maulid hee lagi maulid ngerias panjang ngerias panjang ngerias panjang ngerias panjang ngerias panjang ngerias panjang nah provinsi banten nih provinsi banten gimana nih apanya yang kurang ini nih mau di gini nih gitu tuh kayak semacam kalo bilang itu enggak bang gini aja bang cewek-cewek aja bang bisa diboncengin nah cewek-cewek aja cewek-cewek mau gak gitu diboncengin neng ayo boceng neng misalkan kalo mau diboncengin ayo misalkan sekalian gua mau nanya jadi gini bang begitu udah dibonceng misalkan udah dibonceng ya nah udah dibonceng ya gitu aja neng gak sedikit jalan-jalan gak sedikit jalan-jalan gak sedikit jalan-jalan oke ini buat konten pertama ya tak jadi simak tunggu kelanjutannya buat konten kedua gua bakal kayak semacam nge-prank ya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ada bang ya ya na